selamat datang kembali di matakulia online atau materi manajemen organisasi kita masih ada di bab mengenai power and influence bagian ketiga bagi yang belum melihat video sebelumnya bisa dicek di playlist di bagian pertama saya menjelaskan mengenai definisi awal dari power kemudian jenis-jenis power di dalam ruang lingkup organisasi ada legitimate, ada reward power, kemudian saya lanjutkan di bagian kedua ada coercive, ada return, dan yang terakhir ada power yang muncul karena karisma sekarang saya lanjutkan lagi di bagian berikutnya yaitu need for power tiap dari kita itu sebenarnya memiliki apa yang dinamakan God Syndrome sindrom untuk bertindak atau bertingkah kita lakukan seakan-akan seperti Tuhan controlling someone controlling something termasuk sebelumnya saya tunjukkan mengenai jika kita ingin memiliki power paling gampang memiliki hewan peliharaan controlling sebenarnya pada saat kita memiliki hewan peliharaan itu seperti menyalurkan menyalurkan hasrat kita untuk God Syndrome itu untuk mengontrol sesuatu sebenarnya hewan peliharaan kita itu kan kita yang mengontrol mau dibunuh kek, mau dikasih makan kek, mau dimanjakan, mau dimarayan begitu kita punya power ke mereka by action that produce emotion in other apalagi kalau anda punya hewan peliharaan begitu kemudian dibuat mainan gitu ya diajak mainan entah anda punya kucing, punya anjing begitu ya itu kan pasti begitu itu jadi by action by action that produce emotion in other loh saya ini anu pak gitu apa namanya tidak pernah kok membuat orang lain marah misalnya begitu iya mungkin gitu ya dan mungkin tanpa sengaja kita berbuat seperti itu ya mungkin tanpa sengaja kita berbuat seperti itu by a concern for reputation karena ingin di lihat oleh orang lain ya itu need for power dan ya tanpa sadar kita semua terjebak di hal-hal seperti itu contingency of power jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan misalnya substitu stability a contingency of power pertaining to the availability of alternative jadi ada beberapa power yang mungkin bisa tergantikan nah misalnya expert replacement by software dulu ya gitu misalnya ini yang pernah saya alami misalnya aduh itu kalau saya mau melakukan pembayaran account receivable itu ada hitung-hitungannya dan hitung-hitungannya itu rumit loh begini 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 harus dipecah begini 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 ternyata setelah saya membuat software untuk account receivable tidak perlu lagi dihitung dengan rumit karena sudah diselesaikan sama softwarenya jadi cukup diklik satu kali ya selesai ya termasuk seperti sekarang ini masa-masa pandemi ini ya ada banyak substitutability ada banyak hal yang dulunya seperti sulit sekali dilakukan ternyata kemudian eh ini bisa ya ternyata digantikan dengan perangkat lunak dengan software dengan sangat mudah dan ini biasanya akan menimbulkan konflik tersendiri berikutnya adalah centrality a contingency of power pertaining to the degree and nature of interdependence between the power holder and other jadi seperti menunjukkan bahwa saya ini penting loh misalnya if you don't show up how many people affected kalau nggak ada saya mereka bisa apa nah itu yang paling sederhana jadi seakan-akan pamer kekuasaan saya ini penting saya ini sentral saya ini pusatnya kalau nggak ada saya nggak bisa jalan lu anda hal seperti ini pasti ada dan pasti keluar dan pasti muncul ya pasti keluar dan pasti muncul jadi pamer kekuasaan entah itu sadar ataupun tidak sadar berikutnya adalah sosial kapital the knowledge and other resources available to people or social unit teams organization from a durable network that connects them to others jadi dengan apa yang anda miliki berapa orang yang akan ikut dengan anda how many people will support you biasanya seperti ini dikejar oleh orang-orang yang memiliki power legitimate atau reward saya kan wali kota gitu saya kan bupati saya kan gubernur saya kan pimpinan partai saya kan direktur begitu masa nggak ada yang ikut saya pasti dong ada pendukungnya jadi modal sosial modal yang bukan berupa uang tapi modal berupa kekuatan orang how many people will support you saya bisa mengerahkan masa loh nah itu itu sosial kapital nah sekarang pertanyaannya apakah anda sekuat itu ada beberapa orang yang memang tidak peduli dengan kekuasaan karena mungkin sudah memiliki kekuasaan yang lain misal misalkan saya begitu saya merasa saya sudah memiliki kekuasaan begitu ya bukan legitimate bukan reward saya memiliki kekuasaan di keluarga orang saya kepala keluarga semua anak-anak saya otomatis patuh kepada saya bukan hanya sekedar karena reward tapi legitimate saya sampai saya meninggal dunia kan begitu dan saya merasa saya tidak butuh power yang di luar tetapi ada juga yang orang orang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki gitu dan ya tidak bisa disalahkan satu dengan yang lain tidak bisa di fonis satu sama yang lain yang satu ah dasar lemah gitu gitu aja sudah puas yang satu juga kemudian memfonis ah dasar serakah kok gak pernah cukup rasanya ya itu masing-masing untuk meraih tujuannya sendiri-sendiri balik lagi ke tujuan awal atau ke definisi awal bahwa power adalah saat kita mampu memiliki kapabilitas untuk mencapai apa yang diinginkan kalau sudah mencapai apa yang diinginkan ya sudah berarti powernya sebenarnya kuat ya kalau anda merasa saya sudah bisa kok mencapai apa yang saya inginkan saya ingin main game ini misalnya terpenuh ya sudah berarti anda powerful sebenarnya secara individu tetapi kalau secara tim atau secara organisasi ya tunggu dulu belum terbukti mungkin apakah anda butuh power iya karena itu kebutuhan dasar manusia untuk menguasai yang lain tetapi jangan terjebak di gut syndrome begitu jangan sampai kemudian anda memiliki nafsu kekuasaan yang berlebihan ya itu tadi yang saya bilang sebelumnya kalau ingin menyalurkan itu dengan lebih apa ya lebih ringan begitu ya milikilah hewan peliharaan itu cara paling mudah ya menurut saya untuk menyalurkan hasrat dasar manusia menjadi Tuhan tadi gut syndrome tadi karena ya atau tidak kita semua memiliki gut syndrome hanya perbedaannya adalah bagaimana kita mengendalikan itu saja di bagian berikutnya nanti saya akan membahas mengenai influence atau pengaruh sebagai bagian terakhir dari bab power and influence dan masih di materi atau mata kuliah online manajemen organisasi semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih